Kalina thamad sawanang itamang kalamut thamang Setelah membacakan riwayat Yang Mulia Ananda sebagai penjaga dhamma, channel ceramah dhamma melanjutkan dengan membacakan riwayat Yang Mulia Sariputa. Buku yang akan dibacakan berjudul Sariputa Riwayat Hidup Sang Dharma Senapati. Buku ini terdiri atas dua jilid. Buku Sariputa Riwayat Hidup Sang Dharma Senapati dihimpun dan diterjemahkan dari Naskah Pali oleh Yang Mulia Nyana Ponika Tera. Judul asli The Life of Sariputa. Ali Bahasa Upasaka Sasana Sena Seng Hansen. Editor Insinyur Agus Santoso, Sampul dan Tata Letak, Adi Niaga. Diterbitkan oleh Inside Widya Sena Production, Yogyakarta. Cetakan pertama Februari 2007 untuk kalangan sendiri. Daftar isi dari buku Sariputa Riwayat Hidup Sang Dharma Senapati Jilid 1 adalah sebagai berikut. Prawacana Penerbit, Prolog, Bagian 1, Semenjak Lahir Hingga Mencapai Arahat, Bagian 2, Kematangan Wawasan Kebijaksanaan, Persahabatan, Sang Penolong, Pencapaian, Pemutar Roda Dhamma, Sanak Saudara Sariputa, Yang Tanpa Pertentangan, dan Catatan Kaki. Seluruh isi buku Riwayat Yang Mulia Sariputa Jilid 1 dan 2 ini oleh channel Ceramadama akan terbagi dalam beberapa postingan buku audio. Baiklah, kita mulai dengan Jilid 1. Sariputa, Riwayat Hidup Sang Dharma Senapati. Prawacana Penerbit, untuk lebih mengenal salah satu murid utama Sang Buddha, maka diterbitkanlah buku ini. Buku ini merupakan terjemahan The Life of Sariputa yang didapat dari website www.accesstoinsight.org yang ditulis oleh Venerable Nyana Ponika Thera. Beliau telah banyak penulis buku, seperti Riwayat Hidup Anata Pindika, diterbitkan juga oleh Insight Widya Sena Production 2005. Tulisan-tulisan beliau sangat bagus dan bersumber langsung pada teks Pali, Tipitaka, dan komentarnya, sehingga menjamin kebenaran Riwayat Hidup Sariputa. Terjemahan The Life of Sariputa ini oleh Penerbit dibagi menjadi dua buku. Buku 1, yang ada di tangan Anda ini, berisi bagian 1 dan 2 dari buku aslinya. Dan buku 2, dimulai dari bagian 3 hingga akhir. Dalam buku 1 ini, dikisahkan Riwayat Hidup Sariputa hingga mendekati kematiannya. Di buku 2, selanjutnya akan diceritakan bagaimana Sariputa Parinibbana, atau meninggal, disertai kotba-kotbanya, dan cerita Sariputa dalam Jataka. Penerbit mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Almarhum Venerable Nyana Ponika Thera yang telah menulis buku ini dengan sangat indah dan jelas. Penerbit juga mengucapkan terima kasih kepada penerjemah saudara Seng Hansen dan editor buku ini, Insinyur Agus Santoso. Tak lupa, Penerbit mengaturkan terima kasih yang mendalam kepada para donatur buku ini, sehingga dapat terbit dengan baik dan memajukan Buddha Dharma ke seluruh pelosok tanah air tercinta. Oleh sebab itulah, Penerbit mengharapkan kita semua senantiasa berdana, sekecil apapun, yang tentu saja akan memberi cahaya yang membawa kebahagiaan serta kedamaian bagi kita semua. Marilah kita berdana. Penerbit menunggu kritikan, masukan, maupun saran dari para pembaca sehingga akan membuat Penerbit menjadi semakin baik. Terima kasih para pembaca. Di hampir semua wihara yang ada di Sri Lanka, Anda akan menjumpai dua patung biku di kedua sisi rupang Sang Buddha. Jubahnya terjurai pada salah satu bahu mereka dan berdiri dalam sikap menghormat dengan kedua tangan beranjali. Sering pula terdapat sedikit bunga-bunga di kaki kedua patung itu. Yang ditabur oleh beberapa umat yang saleh. Jika Anda bertanya patung siapakah mereka, Anda akan diberitahu bahwa mereka adalah dua siswa utama Sang Buddha, yaitu arahat Sariputa dan arahat Mahamogalana. Patung tersebut berdiri dalam posisi sama sebagaimana dahulu ketika mereka melayani Sang Buddha. Sariputa di sebelah kanan, sedangkan Mahamogalana di sebelah kirinya. Ketika stupa besar Sang Chi dibuka pada pertengahan abad ke-20, sebuah ruang relik ditemukan beserta dengan dua kotak batu di dalamnya. Kotak yang berada di sebelah utara berisi relik arahat Mahamogalana. Sedangkan kotak lainnya yang berada di sisi selatan berisi relik arahat Sariputa. Demikianlah relik-lerik itu berada di sana. Ketika abad-abad terus bergulir dan sejarah selama dua ribuan tahun lebih sudah mementaskan drama tentang ketidakpermanenan dalam kehidupan manusia. Kekaisaran Romawi bangkit dan runtuh. Kejayaan Yunani kuno kini tinggal kenangan masa lampau. Agama-agama baru muncul dan menorehkan namanya. Hacap kali dengan darah dan api pada muka bumi yang terus berubah. Untuk kemudian akhirnya cuma bersisa campur dengan legenda-legenda Tibis dan Pebilen. Dan secara bertahap gelombang dunia perniagaan telah menggeser pusat-pusat peradaban dari belahan bumi timur ke barat. Sementara generasi-generasi yang tidak pernah mendengar ajaran Buddha pun lahir dan kemudian meninggal. Walau selama itu pula relik kedua orang suci tersebut terbaring tak terusik. Terlupakan justru di tanah tempat mereka dilahirkan. Namun kenangan tentang mereka tetap kerat diingat dimanapun ajaran Sang Buddha menyebar. Kisah kehidupan mereka pun diwariskan dari generasi ke generasi. Mulanya dengan kata-kata dari mulut ke mulut dan belakangan kemudian dituliskan pada lembar-lembar kitab Tripitaka Buddhis. Kitab paling tebal dan sekaligus paling detail dari semua kitab agama-agama yang ada di dunia. Selain Sang Buddha sendiri, kedua siswa utama inilah yang menerima penghormatan tertinggi dari umat Buddha di negeri-negeri Terawada. Nama mereka tak dapat dipisahkan dari sejarah Buddhisme. Sama halnya seperti Sang Buddha sendiri. Walau mungkin saja selama kurun waktu yang panjang ini terdapat kisah-kisah yang telah disisipkan dalam kehidupan suci mereka, ini merupakan suatu hal yang wajar sebagai konsekuensi dari bakti serta penghormatan yang ditujukan kepada mereka. Dan penghormatan tinggi itu dapat dibenarkan sepenuhnya, karena tidak banyak guru-guru agama yang telah dilayani dengan sangat erat oleh murid langsungnya sebagaimana yang dilakukan oleh kedua siswa tersebut kepada Sang Buddha. Dalam buku ini, Anda akan membaca kisah salah satu dari dua siswa utama Sang Buddha, yaitu arahat Sariputa, yang berada pada urutan kedua setelah Sang Buddha dalam hal kedalaman dan jangkauan pemahamannya dan dalam hal keahliannya mengajarkan ajaran pembebasan. Dalam kitab suci Tripitaka, tidak terdapat urayan tersendiri tentang riwayat hidup Sariputa. Akan tetapi, alur kehidupannya dapat ditemukan dalam penggalan-penggalan dari berbagai macam peristiwa yang terpencar dalam kitab-kitab suci buddhis serta ulasan-ulasannya. Beberapa naskah menguraikan secara panjang lebar tak hanya sekedar sebagai hal yang kebetulan. Karena kisah hidup Sariputa memang terkait begitu erat dengan kehidupan suci Sang Buddha, di mana Sariputa memainkan peranan penting. Dan bahkan dalam beberapa kesempatan, Sariputa sendirilah yang mengambil alih perang kepemimpinan, entah itu sebagai pembimbing dan tauladan yang terlatih, sebagai teman yang baik dan penuh perhatian, sebagai pelindung kesejahteraan para bikubinaannya, maupun sebagai penjaga ajaran Sang Buddha yang setia. Peranan inilah yang membuatnya dijuluki sebagai Dhamma Senapati, Sang Panglima Dhamma. Dan sebagaimana dia yang biasanya, yakni seorang manusia unggul dalam hal kesabaran dan kesetiaan, kesederhanaan dan kelurusan pikiran, ucapan dan perbuatan jasmani, seorang manusia yang memperlakukan kebaikan sebagai hal yang penting untuk diingat dengan penghargaan sepanjang kehidupan berlangsung. Bahkan di antara para arahat, Sariputa bersinar bagai bulan Purnama di tengah langit malam yang penuh bintang. Dialah manusia yang dalam tingkat intelektualitas dan keluhuran budinya, seorang siswa sejati Sang Buddha yang kisahnya telah diwariskan, demi memberi manfaat sepenuhnya bagi potensi pencapaian kita, dikisahkan dalam lembar-lembar berikut. Bila para pembaca yang terhormat dapat menemukan kualitas-kualitas manusia sempurna dari tulisan yang tidak sempurna ini, kualitas di mana seseorang mampu terbebas sepenuhnya dan mendaki ketingkatan tertinggi yang dapat dicapai manusia, tentang bagaimana beliau bertindak, berucap dan membawakan dirinya kepada pengikutnya. Dan apabila kiranya bacaan ini bisa memberikan Anda suatu kekuatan dan keyakinan tentang sejauh mana kualitas yang dapat dicapai seorang manusia, maka barulah karya ini dapat dikatakan sebagai bermanfaat. Sepadanlah sudah. Bagian 1. Semenjak lahir hingga mencapai arahat Kisah ini berawal dari dua desa penganut Brahmanisme di India 2.500an tahun yang lalu, yaitu desa Upatisa dan desa Kolita yang berada tak jauh dari kota Rajagaha. Sebelum Sang Buddha muncul di dunia, seorang wanita Brahmana bernama Sari di desa Upatisa sedang mengandung. Dan pada hari yang sama, di desa Kolita, seorang wanita Brahmana lainnya yang bernama Mogali juga mengandung. Dua keluarga ini bersahabat erat selama tujuh generasi. Sejak hari pertama masa kehamilan mereka, seluruh anggota keluarga telah mencurahkan perhatian lebih kepada si calon ibu. Dan setelah 10 bulan mengandung, kedua wanita tersebut melahirkan anak laki-laki pada hari yang sama pula. Si bayi, putra wanita Brahmana Sari diberi nama Upatisa, karena dia merupakan seorang putra terpandang di desa itu. Dan dengan alasan yang sama pula, putra Mogali diberi nama Kolita. Ketika kedua bocah laki-laki itu beranjak dewasa, mereka dididik dan akhirnya menguasai semua ilmu sains. Masing-masing dari mereka kemudian memiliki pengikut sebanyak 500 Brahmana pemula. Ketika mereka pergi ke sungai atau taman untuk berolahraga dan rekreasi, Upatisa seringkali pergi dengan iringan 500 tandu, sedangkan Kolita dengan 500 kereta kuda. Pada suatu ketika, Diraja Gaha sedang berlangsung perayaan tahunan yang disebut Festival Puncak Bukit. Tempat duduk disediakan untuk kedua pemuda itu, dan mereka pun duduk bersama-sama menikmati suasana perayaan. Ketika ada yang lucu, mereka tertawa tergelak. Ketika tontonannya memikat, mereka pun ikut tegang dan bergairah. Mereka lalu membayar lagi untuk pertunjukan ekstra. Dengan cara yang sama, mereka menikmati Festival Hari Kedua. Pada hari ketiga timbul suatu insight pada batin mereka. Mereka tiada lagi tertawa, tiada lagi terpesona dengan pertunjukan festival tersebut. Tidak juga mereka merasa berminat untuk membayar lagi pertunjukan ekstra seperti yang telah mereka lakukan pada hari-hari sebelumnya. Timbul pemikiran yang sama pada masing-masing diri mereka. Apalagi yang perlu dilihat di sini. Sebelum orang-orang ini mencapai usia 100 tahun, mereka semotoh bakal mati. Mestinya apa yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari ajaran pembebasan. Inilah pemikiran yang muncul dalam benak mereka ketika sedang duduk menyaksikan jalannya Festival. Kolita kemudian berkata kepada Upatisa, Bagaimana menurutmu sahabatku Upatisa? Kamu nampak tidak segembira seperti kemarin? Kamu kelihatan dalam suasana hati yang tidak puas? Apa yang ada dalam pikiranmu? Sahabatku Kolita, saya melihat apa yang terjadi di sini sungguh tidak membawa manfaat. Sia-sia. Saya berpikir untuk mulai mencari sebuah ajaran tentang pembebasan diri. Itulah, Sahabatku Kolita, apa yang sedang kupikirkan sembari duduk di sini. Tapi kamu, Kolita, juga terlihat tidak puas. Dan Kolita menjawab, Sama seperti yang telah kamu ucapkan, saya juga merasakannya. Ketika Upatisa tahu bahwa temannya juga berkehendak sama dengannya, maka Upatisa berkata, Itu merupakan pemikiran yang baik dari kita. Hanya terdapat satu hal yang harus dilakukan oleh mereka yang bertekad untuk mencari ajaran pembebasan, yaitu pergi meninggalkan rumah dan menjadi pertapa. Tetapi di bawah bimbingan siapa kita akan menjalankan kehidupan pertapaan? Pada waktu itu, hiduplah seorang pertapa dari aliran pengelana atau paribajaka di Raja Gaha. Namanya Sanjaya, dan dia memiliki jumlah pengikut yang lumayan besar. Mereka memutuskan untuk mendapat penahbisan di bawah Sanjaya. Upatisa dan Kolita pergi ke Raja Gaha, masing-masing dengan membawa 500 Brahmana pemula pengikut mereka dan kesemuanya mendapat penahbisan. Dan semenjak penahbisan mereka itulah, reputasi dan dukungan terhadap Sanjaya meningkat tajam. Dalam waktu singkat, kedua sahabat tersebut telah mempelajari semua ajaran Sanjaya, dan mereka pun bertanya kepada dia, Guru, apakah ajaranmu hanya sebatas ini, atau masih adakah ajaran yang lebih tinggi? Sanjaya menjawab, hanya sebatas inilah kalian telah menguasai semuanya. Mendengar hal ini, mereka berpikir dalam diri mereka sendiri. Bila memang demikian, maka sia-sialah berusaha meneruskan kehidupan suci di bawah bimbingan dia. Kami meninggalkan rumah untuk mencari sebuah ajaran tentang pembebasan. Di bawah bimbingannya, kami tidak akan menemukannya. Tapi India sangatlah luas. Bila kami pergi mengembara dari desa ke desa dan dari kota ke kota, kami pasti akhirnya akan menemukan seorang guru yang dapat menunjukkan ajaran tentang pembebasan. Setelah bertekad demikian, dimanapun mereka mendengar bahwa di suatu tempat terdapat pertapa-pertapa suci atau mungkin brahmana-brahmana bijaksana, mereka pergi mengunjungi para pertapa dan brahmana tersebut untuk kemudian berdiskusi dengan mereka. Namun sayangnya, tidak ada seorang pertapa ataupun brahmana yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kedua sahabat itu. Padahal mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada mereka. Setelah mengembara ke seluruh daratan India, mereka kembali dan sampai di tempat dulu. Kemudian mereka saling sepakat, bahwa siapapun di antara mereka yang terlebih dahulu mencapai keadaan tanpa kematian, haruslah memberitahukan kepada yang lain jalan menuju keadaan tersebut. Ini merupakan perjanjian persaudaraan yang lahir dari persahabatan mendalam antara kedua pemuda itu. Beberapa waktu setelah mereka membuat perjanjian itu, yang tercerahkan, Sang Buddha datang berkunjung ke Raja Gahal. Saat beliau membabarkan khotbah api di puncak gaya, beliau teringat dengan apa yang telah dijanjikannya sebelum mencapai penerangan sempurna kepada Raja Bimbisara, bahwa beliau akan datang mengunjungi Raja Gahal setelah berhasil mencapai cita-citanya. Dengan demikian, Sang Buddha pergi dari gaya menuju Raja Gahal, dan sesampaiannya di sana beliau menerima persembahan Raja Bimbisara berupa wihara hutan bambu atau Weluwana, tempat beliau kemudian berdiam selama berada di Raja Gahal. Di antara 61 arahat yang telah diutus oleh Sang Buddha untuk menyebar luaskan kemuliaan tiga mestika kepada dunia, terdapat Ayasma As-Saji, salah satu dari lima pertapa yang dulunya menemani Sang Buddha sebelum mencapai penerangan sempurna, dan sekaligus merupakan kelompok murid Sang Buddha yang pertama. Ayasma As-Saji kembali ke Raja Gahal dari pengembaraannya, dan pada suatu pagi, ketika beliau pergi berpindah patah di kota, Upatisa yang sedang menuju kuil pertapa kelana melihatnya. Terpukau pada keagungan dan ketenangan yang Arya As-Saji, Upatisa berpikir, Belum pernah sebelumnya saya melihat seorang biku seperti dia. Dia pastilah salah satu dari mereka yang telah menjadi arahat, atau setidaknya berada dalam jalan menuju ke arahatan. Haruskah aku menemuinya dan bertanya, di bawah bimbingan siapa Anda ditahbiskan? Siapakah guru Anda dan ajaran siapakah yang Anda ikuti? Tapi kemudian Upatisa berpikir, ini bukanlah saat yang tepat untuk bertanya kepada biku mulia tersebut, saat dia sedang berpindah patah sepanjang jalan. Lebih baik saya mengikutinya dari belakang, bersikap sopan sebagai pemohon, dan ia pun bertindak demikian. Setelah Ayas Ma'as-Saji selesai berpindah patah, dan Upatisa melihat beliau melangkah hendak mencari tempat buat duduk dan bersantap, dia menyediakan tempat duduk yang di bawahnya, dan mempersembahkannya kepada Ayas Ma'as-Saji. Ayas Ma'as-Saji mulai menyantap makanannya. Kemudian Upatisa menyediakan air dari kantong air miliknya sendiri, dan begitulah ia melayani Ayas Ma'as-Saji sebagai mantugas seorang murid kepada gurunya. Sesudah mereka saling mengucapkan salam dengan sopan, Upatisa berkata, Tuhan, pembawaan Anda luar biasa. Wajah Anda bersih dan terang sekali. Di bawah bimbingan siapakah Anda menjalankan kehidupan suci sebagai seorang pertapa? Siapakah guru Anda dan ajaran apakah yang Anda ikuti? Ayas Ma'as-Saji menjawab, Saudara, dengan menjalankan kehidupan suci ini, saya mengabdi kepada seorang pertapa agung dari suku sakya, yang telah pergi meninggalkan kaumnya untuk menjadi biku. Di bawah bimbingannya lah saya berlindung. Pertapa agung itu guruku, dan ajarannya lah yang saya ikuti. Apakah yang diajarkan oleh guru Anda? Apa yang beliau nyatakan? Mendapat pertanyaan seperti itu, Ayas Ma'as-Saji berpikir dalam hati, Pertapa kelana ini sedang mengunci jalan sang Buddha. Aku akan menunjukkan padanya betapa mulia jalan ini. Jadi beliau berkata, Saya seorang pendatang baru, Saudara. Belum lama saya ditahpiskan menjadi seorang biku, sehingga saya tidak dapat menjelaskan ajaran mulia ini secara terperinci kepadamu. Sang pengelana itu pun membalas, Saya bernama Upatisa, Saudara. Tolong beritahukan ajaran itu pada saya semampu Anda, baik itu banyak ataupun sedikit. Biarlah menjadi tugas saya untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya, dengan ratusan atau bahkan ribuan cara. Dan dia menambahkan, Entah itu banyak ataupun sedikit yang dapat Anda beritahukan, walau hanya garis besarnya, katakanlah padaku, untuk mengetahui inti sari ajaran adalah satu-satunya hasrat saya. Kata-kata lain tidak dapat membantu apa-apa. Menanggapi hal itu, Ayas Ma'as-Saji kemudian mengucapkan syair berikut ini, Dari semua hal yang timbul karena suatu sebab, sebabnya telah diberitahukan oleh Tata Gata, dan juga lenyapnya mereka, itu juga yang dia ajarkan. Inilah ajaran Sang Pertapa Agung. Mendengar dua kalimat pertama, Upatisa seketika memasuki jalan seorang pemasuk arus. Dan sampai akhir dua kalimat terakhir, dia telah berhasil menjadi seorang sotapana, pemenang arus. Ketika dia menjadi seorang pemenang arus, dan sebelum dia mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi, dia berpikir, disinilah makna pembebasan dapat ditemukan. Kemudian dia berkata kepada Ayas Ma'as-Saji, tidak perlu lagi Anda memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang dama ini. Ayas Ma, ini sudah cukup bagiku. Dimanakah guru kita berdiam? Di wihara hutan bambu, pengembara. Bila demikian, silakan Anda melanjutkan perjalanan Anda, Ayas Ma. Saya mempunyai seorang sahabat yang dengannya kami telah saling berjanji. Siapa yang terlebih dahulu berhasil untuk mencapai keadaan terbebaskan, harus memberitahukan yang lain. Saya mesti memberitahukannya, dan bersama-sama kami akan mengikuti jalan yang Anda tapaki dan menemui Sang Guru. Upatisa kemudian bersujud di bawah kaki Ayas Ma'as-Saji, memberi hormat dan mengantar kepergian Sang Sesepuh, sebelum akhirnya pulang menuju taman tempat berkumpulnya para pertapak pelana. Kolita melihat Upatisa datang mendekat dan berpikir, hari ini penampilan sahabatku sedikit berubah, pastilah dia telah menemukan keadaan tanpa kematian. Dan ketika dia bertanya kepada Upatisa tentang hal itu, Upatisa menjawab, Benar sahabatku, keadaan tanpa kematian telah ditemukan. Dan dia mengulangi syair yang telah didengarnya kepada Kolita. Di akhir syair, Kolita memperoleh hasil seorang pemasuk arus dan dia bertanya, Dimana saudaraku tempat Sang Guru berdiam? Aku diberitahu oleh guru kita Ayas Ma'as-Saji, bahwa beliau berdiam di wihara hutan bambu. Bila demikian, mari kita pergi Upatisa dan menemui Sang Guru, ujar Kolita. Tetapi Sariputa adalah seseorang yang selalu penuh rasa hormat kepada guru-gurunya, dan dia berkata kepada sahabatnya, Yang harus kita lakukan pertama, saudaraku, adalah pergi ke tempat guru kita, bertapak lana Sanjaya, dan mengatakan padanya, bahwa kita telah menemukan keadaan tanpa kematian. Bila dia dapat memahami dhamma ini, dia akan menembus kebenaran. Dan bahkan bila dia tidak mampu memahaminya, biarlah dia datang bersama dengan kita untuk menemui Sang Bagawa dan mendengar ajaran Sang Buddha. Dengan demikian, dia mungkin akan mencapai kesucian. Demikianlah, kedua pemuda itu pergi menemui Sanjaya dan berkata, Oh guru kami, apa yang sedang Anda lakukan? Seorang Buddha telah muncul di dunia. Ajarannya begitu mulia, dan dalam tindakan benar, hiduplah perkumpulan biku-bikunya. Mari kita pergi dan melihat Sang Guru pemilik sepuluh kekuatan. Apa yang sedang kamu katakan, anakku? Sanjaya berseru. Menolak pergi bersama kedua muridnya, dia mencoba berbicara kepada mereka tentang keuntungan serta popularitas yang dapat mereka nikmati bila mereka mau berbagi tempat dengannya sebagai seorang guru. Tapi kedua pemuda itu berkata, Oh kami sendiri tidak risau untuk terus menjadi seorang murid. Tapi Anda, oh guru, Anda harus memutuskan untuk pergi atau tidak bersama kami. Sanjaya kemudian berpikir, Mereka memang sudah tahu banyak. Mereka tidak akan mendengar apa yang aku katakan. Dan menjadari hal tersebut, dia membalas, Kalian boleh pergi, tapi aku tidak. Mengapa tidak, guru? Aku seorang guru dari sekian banyak murid. Jika aku kembali menjadi seorang murid, hal itu bagaikan memaksakan setangki besar penuh air diubah menjadi kendi kecil. Sekarang aku tidak bisa lagi menjalani hidup sebagai seorang murid. Jangan berpikiran seperti itu, oh guru. Mereka memaksa, Biarlah demikian, anakku. Kalian boleh pergi, tapi aku tidak. Oh guru, saat di mana seorang Buddha muncul di dunia, orang berduyun-duyun datang kepadanya dan memberikan penghormatan sambil membawa dupa dan bunga. Kami juga akan pergi menemuinya. Dan kemudian apa yang akan terjadi kepadamu? Mendengar hal itu, Sanjaya membalas, Bagaimana menurut kalian, murid-muridku? Manakah yang lebih banyak? Orang bodoh di dunia ini atau orang bijaksana? Orang bodoh lebih banyak, guru. Sedangkan orang bijaksana hanya sedikit. Bila memang demikian, temanku, maka biarlah mereka yang bijaksana pergi ke tempat Sang Pertapagung Gotama. Dan biarlah mereka yang bodoh datang kepadaku, si dungu ini. Kalian boleh pergi sekarang, tapi aku tidak akan. Maka kedua pemuda itu pergi sambil berkata, Anda akan menyadari kesalahan yang Anda perbuat, oh guru. Dan setelah mereka pergi, terjadi perpecahan di antara murid-murid Sanjaya, menyebabkan kuilnya hampir kosong. Melihat kuilnya menjadi kosong, Sanjaya muntah darah. 500 muridnya pergi bersama Upatisa dan Kolita. Belakangan 250 di antaranya kembali ke tempat Sanjaya. Bersama dengan sisa 250 pertapa lainnya, dan ditambah pengikut mereka sendiri, kedua sahabat itu sampai di wihara hutan bambu. Di sana, Sam Buddha duduk di antara empat penjuru sedang membabarkan dama. Dan ketika yang terberkahi melihat kedatangan kedua pemuda itu, beliau berkata kepada biku-bikunya, Inilah dua orang sahabat baik, Upatisa dan Kolita. Mereka adalah pendatang baru dan akan menjadi dua siswaku yang cemerlang. Datang mendekat, teman-teman baru itu memberi hormat kepada Sang Buddha dan duduk di salah satu sisi. Ketika mereka duduk di salah satu sisi, mereka berkata kepada Sang Buddha, Bolehkah kami, O Sang Bagawa, bergabung ditahbiskan menjadi biku di bawah perlindungan Anda yang tercerahkan? Bolehkah kami memperoleh penahbisan penuh? Dan Sang Buddha berkata, Datanglah, O Biku, ajaran dama begitu mulia. Sekarang jalanilah kehidupan suci demi mengakhiri penderitaan. Demikianlah mereka mendapatkan penahbisan dari Sang Buddha. Kemudian Sang Bagawa meneruskan kotbanya sambil mempertimbangkan karakter masing-masing pendengarnya. Dan kesemuanya, kecuali dua siswa utama beliau, mencapai tingkat kesucian tertinggi, Arhat. Kedua siswa utama Sang Buddha belum mencapai tiga tingkat kesucian di atasnya. Alasannya adalah mengenai perihal kebijaksanaan yang tumbuh dari pahala sebagai seorang siswa atau Sawaka Paraminyana yang masih harus mereka kembangkan. Upatisa menerima nama penahbisan Sariputta. Sedangkan Kolita menerima nama Mahamogalana. Pada suatu ketika, yang Arya Mahamogalana berdiam di suatu desa di Magadha bernama Kalawalah, desa di mana dia biasa berpindah patah. Pada hari ketujuh sejak penahbisannya, dia sedang bermeditasi. Saat itu kelelahan dan kemalasan menguasai dirinya. Tapi berkat dorongan Sang Buddha, dia berhasil melenyapkan kelelahannya dan pada saat mendengarkan Sang Buddha menguraikan topik meditasi tentang elemen-elemen atau Datu Kamathana, Mughalana akhirnya berhasil menuntaskan tugas memenangkan tiga tingkat kesucian dan mencapai puncak kesempurnaan latihan seorang siswa atau Sawaka Parami. Yang Arya Sariputa tetap tinggal bersama Sang Buddha di sebuah gua yang disebut Gua Naungan Babi Hutan atau Sukarakata Lena sambil berpindah patah di kota Raja Gaha. Setengah bulan setelah masa penahbisan Yang Arya Sariputa, Sang Buddha memberikan sebuah wejangan dhamma tentang pemahaman perasaan kepada kemenakan Yang Arya Sariputa yaitu Diga Naka, si pertapa pengembara. Yang Arya Sariputa berdiri di belakang Sang Buddha mengipasi beliau selagi menyimak jalannya khotbah Sang Buddha tak kalah berbagi kudapan yang disiapkan bagi yang lain pada waktu itulah Yang Arya Sariputa berhasil mencapai puncak pengetahuan menguasai kesempurnaan latihan seorang siswa dan mencapai kearahatan bersamaan dengan dicapai empat pengetahuan analitis atau pati sambi dan nyana sedangkan kemenakannya di akhir khotbah berhasil memperoleh hasil seorang pemasuk arus Sekarang kita dapat mempertanyakan Apakah Yang Arya Sariputa kurang memiliki kebijaksanaan yang cukup untuk memahami dhamma? Mengapa dia mencapai kesempurnaan seorang siswa lebih lambat daripada Yang Arya Mahamonggalana? Jawabannya adalah karena besarnya keagungan persiapan yang dibutuhkan baginya Ketika seorang miskin hendak pergi ke suatu tempat mereka bisa langsung berangkat begitu saja Tetapi bila mana para raja hendak berpergian butuh lebih banyak persiapan yang diperlukan Misalnya harus menyiapkan gajah-gajah dan kereta-kereta kuda dan lain sebagainya Begitulah alasannya Pada hari yang sama ketika bayang-bayang senja telah menyelimuti langit Sang Buddha mengumpulkan murid-muridnya dan memberikan berkat kepada kedua sahabat yaitu Sariputa dan Monggalana sebagai siswa utama Pada saat itu ada beberapa biku yang merasa tidak puas dan berbicara di antara mereka sendiri Sang Bagawa seharusnya memberikan posisi siswa utama kepada mereka yang tergolong kelompok siswa yang pertama kali menyatakan perlindungan pada Sang Bagawa yaitu kelompok lima biku pertama Jika tidak maka seharusnya diberikan kepada kelompok 250 biku yang dipimpin oleh Yasa atau kepada kelompok Badawagia atau mungkin kepada tiga kasapa bersaudara Namun dengan melewati para sesepuh Sang Bagawa memberikan posisi tersebut kepada mereka yang pernah bisannya tergolong paling akhir di antara lainnya Sang Buddha menanyakan tentang apa yang dibicarakan oleh kelompok biku tersebut Ketika beliau dijawab beliau lalu berkata Aku tidak pilih kasih akan tetapi sekedar memberikan sesuai dengan aspirasi mereka masing-masing Ketika sebagai gambaran untuk kalian ketahui Kondanya yang telah mengerti dalam kehidupan sebelumnya memberikan dana makanan sembilan kali selama masa panen Dia tidak bercita-cita untuk menjadi siswa utama Aspirasinya adalah untuk menjadi yang paling pertama kali mencapai tingkat kesucian tertinggi arahat Dan jadilah demikian Tapi ketika Sariputa dan Moghalana pada suatu masa berabad-abad lalu pada masa hidup Buddha Anomadasi terlahir sebagai seorang Brahmana muda Sarada dan Tuan Tanah Sriwadaka mereka membuat suatu tekat untuk menjadi siswa utama Inilah Oh Biku Aspirasi yang dicita-citakan oleh anak-anakmu tersebut di masa lampau Karena itulah Aku memberikan apa yang menjadi aspirasi mereka dan bukan melakukannya sekedar oleh pilih kasih atau preferensi Kisah tentang awal mula perjalanan hidup yang Arya Sariputa ini diambil dari urayan Anggut Taranikaya kelompok Etas Aga dan dengan beberapa cerita diambil dari dalam versi yang juga paralel di Damapada Dalam urayan tersebut beberapa pembawaan dari karakter yang Arya Sariputa sudah terlihat dengan jelas Kapasitasnya akan persahabatan yang mendalam dan lestari telah terlihat sejak dia masih menjadi umat awam Sebagai seorang pemuda yang tumbuh dan dibesarkan dalam kemewahan dan kenikmatan dan tetap bertahan hingga tak kalah ia meninggalkan kehidupan duniawi Saat menerima pengetahuan Dama untuk pertama kalinya dan sebelum langkah lebih lanjut pikiran pertamanya ditujukan kepada kolita sahabat baiknya dan sumpah yang telah mereka ucapkan bersama Ketajaman intelektualnya terlihat dalam ketangkasannya untuk seketika memahami inti sari ajaran Buddha sekedar dari beberapa kalimat pendek sederhana dan yang lebih unik dia menggabungkan kemampuan intelektualnya dengan kerendahan hati serta sifat baiknya yang dipancarkan ketika memberikan penghargaan dan penghormatan kepada siapapun bahkan kepada Sanjaya yang tersesat yang pernah mengajarkannya beberapa hal yang bermanfaat tidaklah mengherankan juga bila kemudian di sepanjang hidupnya Yang Arya Sariputa terus menunjukkan penghormatan kepada Yang Arya Asaji yang telah memperkenalkannya dengan ajaran Buddha kita dapat menemukannya dalam urayan Nawasutta atau Sutta Nipata dan juga dalam urayan Syair Dhammapada 392 bahwa dimanapun Yang Arya Sariputa menetap di wihara yang sama dengan Yang Arya Asaji beliau selalu memberikan penghormatan kepadanya segera setelah menghormat Sang Buddha selama melakukan penghormatan ini dia berpikir Yang Arya Asaji adalah guru pertamaku oleh dialah aku mengenal jalan kebudaan dan ketika Ayas Mahasaji tinggal di wihara lain Yang Arya Sariputa selalu menghormat ke arah dimana Ayas Mahasaji menetap beliau melakukannya dengan cara lima titik menyentuh bumi kepala kedua tangan dan kedua kaki dan bersikap Anjali akan tetapi hal ini menyebabkan salah pengertian ketika biku-biku lain melihatnya melakukan hal ini mereka berkata setelah menjadi seorang siswa utama Sariputa tetap menyembah mahluk surgawi bahkan hingga hari ini dia tampaknya belum dapat meninggalkan pandangan berahmanismenya mendengar ucapan-ucapan seperti itu Sang Buddha berkata bukan demikian para biku Sariputa tidak menyembah mahluk surgawi dia menghormati seseorang yang telah mempertemukannya dengan dhamma kepadanya lah dia menghormat menyembah dan memuja sebagai gurunya Sariputa adalah seseorang yang memberikan penghormatan tulus kepada gurunya kemudian Sang Buddha membabarkan nawasuta kepada para biku yang sedang berkumpul yang diawali dengan syair berikut seperti para dewa memberikan penghormatan kepada Indra demikian pula hendaknya seseorang memberikan penghormatan kepada dia yang telah mempertemukannya dengan dhamma contoh lain dari sikap penghormatan tulus yang Arya Sariputa diceritakan dalam kisah Radha Atera urayan syair dhamma pada 76 ini mengisahkan bahwa pada suatu ketika disawati seorang Brahmana miskin tinggal di sebuah huihara ia melakukan beberapa pelayanan seperti menyangi menyapu dan semacamnya sedangkan para biku membalasnya dengan cara menyediakan makanan tidak ada seorang biku pun yang bersedia menahbiskannya suatu hari ketika Sang Buddha sedang mengamati dunia beliau melihat Brahmana itu mempunyai kesempatan untuk mencapai tingkat kesucian arahat Sang Buddha kemudian menanyakan kepada pesambuan biku apakah ada diantara mereka yang mengingat telah menerima kebaikan yang dilakukan Brahmana miskin tersebut yang Arya Sariputa berkata bahwa dia mengingat satu peristiwa ketika dia pergi berpindah patah di Raja Gaha Brahmana miskin ini telah memberikannya sesendok penuh nasi yang dia pinta bagi dirinya sendiri Sang Bagawa kemudian bertanya apakah Sariputa bersedia menahbiskannya dan akhirnya dia diberi nama Radha yang Arya Sariputa kemudian membimbing biku itu secara terus-menerus sedangkan Radha selalu mengikuti arahan yang Arya Sariputa dengan sungguh-sungguh tanpa kekesalan dan dengan hidup berdasarkan nasihat yang Arya Sariputa Radha akhirnya berhasil mencapai tingkat kesucian tertinggi dalam waktu yang singkat kali kali ini para biku memuji sikap tahu berterima kasih yang Arya Sariputa yang begitu tulus dan berkata bahwa mereka yang dengan tulus bersedia menjalankan nasihat akan memperoleh murid-murid yang akan pula melakukan hal yang sama pula mengulas kejadian ini Sang Buddha berkata bahwa tidak hanya itu tapi juga dahulunya Sariputa telah menunjukkan rasa tahu berterima kasih dan mengingat setiap hal baik yang pernah diberikan kepadanya sehubungan dengan hal ini Sang Buddha menceritakan Alina Cita Jataka kisah tentang seekor gajah yang tahu rasa terima kasih bagian 2 kematangan wawasan kebijaksanaan persahabatan bila Sariputa dikenal dengan rasa syukur dan terima kasih yang tulus demikian pula dengan rasa persahabatannya bersama Mahamogalana sahabatnya beliau memelihara suatu persahabatan yang erat dan banyak perbincangan yang mereka lakukan seputar dhamma salah satunya adalah perhatian khusus yang diberikan oleh arahat Mahamogalana dalam proses pencapaian tingkat kesucian yang Arya Sariputa tertulis dalam Anggutara Nikaya Catukhanipata nomor 167 urayan ini mengulas perbincangan mereka berdua ketika yang Arya Mahamogalana pergi mengunjungi yang Arya Sariputa dan berkata padanya terdapat 4 jenis perkembangan saudaraku perkembangan yang sulit dengan pengetahuan langsung yang lamban perkembangan yang sulit dengan pengetahuan langsung yang tangkas perkembangan yang mudah dengan pengetahuan langsung yang lamban perkembangan yang mudah dengan pengetahuan langsung yang tangkas yang mana dari keempat cara perkembangan inilah saudaraku pikiranmu terbebas dari kekotoran tanpa ada bekas-bekas yang melekat yang Arya Sariputa menjawab dari keempat cara perkembangan Penjelasan itu, saudaraku, adalah yang mudah dan memiliki pengetahuan langsung yang tangkas. Penjelasan dari baris-baris tersebut adalah bahwa apabila penekanan atau suppression terhadap kotoran-kotoran batin dalam persiapan menuju jana atau wipasana berjalan dengan tanpa kesulitan, progres ini disebut mudah atau suka patipada. Apabila sebaliknya, maka hal itu disebut sulit atau menyakitkan, duka patipada. Bila setelah penekanan terhadap kekotoran-kekotoran batin tersebut manifestasi dari sang jalan, tujuan utama dari wipasana, dengan cepat berbuah, maka pengetahuan langsung berkaitan dengan sang jalan semacam itu disebut tangkas atau kipabinya. Apabila sebaliknya, maka akan lamban atau dandabinya. Dalam perbincangan ini, pernyatannya Arya Sariputa mengacu pada pencapaian kearahatannya. Pencapaiannya terhadap tiga tingkatan pertama, bagaimanapun sesuai dengan urayan dari naskah di atas, adalah merupakan perkembangan mudah dan pengetahuan langsung yang lamban. Dengan cara seperti inilah, kedua sahabat itu saling menukar informasi perihal pengalaman dan pemahaman terhadap dhamma. Mereka juga sering berhubungan dalam hal mengelola urusan-urusan sanggah. Seperti pada suatu peristiwa, ketika mereka bersatu untuk mengajak kembali beberapa biku yang disesatkan oleh Dewa Data, ada suatu kisah yang menarik tentang peristiwa ini yang menunjukkan pujian yang Arya Sariputa terhadap pencapaian-pencapaian Dewa Data sebelum akhirnya membawa suatu perpecahan dalam sanggah. Merupakan penyebab yang sedikit memalukan. Hal ini adalah ketika sang Buddha meminta Sariputa menyatakan di Raja Gaha bahwa segala perbuatan dan perkataan Dewa Data tidak lagi berhubungan dengan Buddha, dhamma, maupun sanggah. Yang Arya Sariputa berkata, Dahulu saya berbicara di Raja Gaha dan memuji kemampuan gaib Dewa Data. Benar yang mulia. Sang Buddha membalas, Jadi sekarang kamu akan berkata sejujur-jujurnya pula Sariputa ketika kamu mengumumkan pernyataan ini tentang Dewa Data. Dengan demikian, setelah menerima restu resmi dari sanggah, yang Arya Sariputa bersama dengan para biku pergi menuju Raja Gaha dan mengumumkan pernyataan tentang Dewa Data. Ketika Dewa Data secara resmi memecah belah sanggah dengan mengumumkan bahwa dia akan memimpin kegiatan-kegiatan sanggah secara terpisah, dia pergi ke puncak bukit burung hering dengan 500 biku muda yang dengan polosnya telah menjadi pengikut Dewa Data. Untuk mengajak mereka kembali, Sang Buddha mengirimkan Sariputa dan Maha Moggalana menuju puncak bukit burung hering. Ketika Dewa Data sedang beristirahat, kedua siswa utama tersebut membabarkan dama kepada biku-biku muda pengikut Dewa Data yang kemudian semuanya mencapai pemasuk arus dan kembali kepada sang Buddha. Di lain kesempatan, ketika Yang Arya Sariputa dan Yang Arya Maha Moggalana bekerjasama memulihkan kepemimpinan dalam sanggah, di mana sekelompok biku yang dipimpin oleh Asaji berbeda dengan Yang Arya Asaji yang diceritakan di depan, dan Punna Basu yang tinggal di Kitagiri telah berperilaku salah. Walaupun telah diberikan nasihat-nasehat, biku-biku ini tidak juga memperbaiki perilaku mereka. Jadi kedua siswa utama dikirimkan untuk mengumumkan sanksi penalti Pabajaniya Kama atau pengucilan pada mereka yang tidak menjalankan winaya para biku. Kesetiaan Yang Arya Sariputa pada sahabatnya benar-benar terbalas. Kita dapat menemukan dua kejadian ketika Yang Arya Sariputa sakit dan Maha Moggalana mengunjunginya sambil membawakan obat-obatan. Terlebih lagi persahabatan Yang Arya Sariputa juga terbuka kepada biku-biku lainnya. Seperti dalam urayan dalam Maha Goshingga Sutta, di dalamnya dijelaskan bahwa terdapat pertalian persahabatan antara Yang Arya Sariputa dengan Yang Mulia Ananda. Dilihat dari sudut pandang Yang Arya Sariputa, dia berpikir, beliau mengurus segala keperluan Sang Bagawa, suatu kewajipan yang seharusnya dipikul olehku. Sedangkan persahabatan Ananda didasarkan pada kenyataan bahwa Sariputa telah diangkat oleh Sang Buddha sebagai siswa utamanya. Pada saat Yang Mulia Ananda memberikan penahbisan Sama Nera kepada para calon Sama Nera, dia biasanya membawa mereka kepada Yang Arya Sariputa untuk mendapatkan penahbisan penuh di bawah Yang Arya Sariputa. Yang Arya Sariputa pun melakukan hal yang sama untuk menghargai Ananda, dan dengan cara demikian mereka memiliki 500 murid bersama. Setiap kali Yang Arya Ananda menerima persembahan jubah atau keperluan lain, dia akan menawarkannya kepada Yang Arya Sariputa. Dan dengan cara yang sama pula, Sariputa memberikan kepada Ananda persembahan-persembahan spesial yang diberikan kepadanya. Pada suatu kesempatan, Yang Mulia Ananda menerima dari seorang Brahmana sebuah jubah yang sangat bernilai, dan dengan izin Sang Buddha, dia menyimpannya selama 10 hari buat menunggu kedatangan Sariputa. Dalam urayan naskah tersebut dikatakan bahwa kemudian para guru berkomentar terhadap kejadian ini. Mungkin terdapat beberapa orang yang berkata, Kita dapat memahami kalau Ananda yang belum mencapai tingkat kesucian arahat memiliki begitu banyak rasa cinta atau afeksi. Akan tetapi bagaimana mungkin hal yang sama terjadi pada Sariputa yang merupakan seorang arahat yang telah terbebas dari kemelekatan. Jawaban pertanyaan ini ialah, rasa kasih yang Arya Sariputa bukanlah sesuatu yang bersifat duniawi, tapi sebagai rasa cinta atas kebajikan yang dilakukan oleh Ananda atau gunabhati. Sang Buddha pernah suatu ketika bertanya kepada Yang Mulia Ananda, Apakah kamu juga mengakui Sariputa? Dan Ananda menjawab, Siapa wasang Bhagawa yang tidak mengakui Sariputa? Kecuali dia bersifat kekanak-kanakan, jahat, bodoh, atau tersisat pikirannya. Berpengetahuan, Oh Sang Bhagawa, itulah yang Arya Sariputa. Bijaksana, Oh Sang Bhagawa, itulah yang Arya Sariputa. Berwawasan luas, terbuka, tangkas, tajam, dan mampu menembus, itulah yang Arya Sariputa, Oh Sang Bhagawa. Sedikit berkehendak, dan merasa puas, cenderung menyepi, tidak gemar dengan pergumulan, bersemangat, mengesankan, bersedia mendengar, seorang pembimbing yang mencela, apa yang sepatutnya dicela. Dalam Teragata, 5 Romawi.1034F, kita dapat menemukan, bagaimana yang mulia Ananda, mengekspresikan perasaannya, pada saat kematian Sariputa. Ketika sahabat mulia Sariputa, telah pergi, dia berkata, Dunia runtuh, gelap mulita bagiku. Tapi kemudian, dia menambahkan, bahwa setelah sahabatnya pergi, meninggalkannya sendiri, dan begitu pula Sang Buddha telah pergi, tidak ada lagi sahabat lain, kecuali praktik, perhatian penuhnya pada tubuh ini. Atau, Mindfulness Directed on the Body. Duka cita Ananda, dalam menghadapi kematian, yang Arya Sariputa, juga dijelaskan penuh haru, dalam Cunda Sutta. Sariputa adalah seorang teman sejati, dalam setiap makna kata. Beliau benar-benar mengerti, cara mendorong keluar, setiap aspek terbaik, dari dalam diri seseorang, dan dalam melakukannya, beliau tidak ragu-ragu, untuk mengatakan, secara terus terang, dan kritis. Persis seperti, ciri-ciri teman sejati, yang dijelaskan oleh Sang Buddha, yaitu bersedia menunjukkan, kesalahan-kesalahan, yang diperbuat oleh temannya. Dengan cara inilah, dia membantu, yang Arya Anuruda, dalam upaya terakhirnya, mencapai tingkat, kesucian arahat, seperti yang tertulis, dalam Anggu Taranikaya, Tika Nipata, nomor 128. Pada suatu ketika, yang Arya Anuruda, pergi mengunjungi, yang Arya Sariputa. Setelah mereka, saling mengucapkan salam, dengan sopan, dia duduk, dan berkata, kepada yang Arya Sariputa. Sahabatku Sariputa, dengan mata dewa, yang dimurnikan, melebihi batas manusiawi, aku dapat melihat, beribu dimensi, sistem alam ini. Energiku besar, tak kunjung padam, kesadaranku, selalu waspada, dan tak tergoyakan. Tubuh ini, begitu tenang, dan tak gelisah. Pikiranku, terpusat, dan terfokus. Tapi, mengapa pikiran ini, masih tidak terbebas, dari kekotoran-kekotoran batin, tidak terbebas, dari kemelekatan? Sahabatku Anuruda, kata yang Arya Sariputa, caramu memandang, kekuatan mata dewamulah, merupakan suatu bentuk, kecongkakan dirimu. Caramu memandang, energi kokohmu, kesadaran waspadamu, tubuh tak gelisahmu, dan pikiran terpusatmu, inilah kegelisahanmu. Ketika kamu berpikir, pikiranmu tidak terbebas, dari kekotoran-kekotoran batin, inilah kekhawatiran, dalam dirimu. Akan menjadi baik, tentu saja, apabila, yang mulia Anuruda, melepaskan, tiga keadaan pikiran ini, dan tidak lagi memperhatikan mereka, serta semata-mata hanya mengarahkan pikiran kepada elemen tanpa kematian. Dan yang mulia Anuruda akhirnya melepaskan tiga keadaan pikiran ini, tidak mempedulikannya, dan mengarahkan pikirannya semata-mata kepada elemen tanpa kematian. Dan yang mulia Anuruda pergi menyendiri, penuh perhatian, tekun, dan dengan pikiran teguh, tak lama akhirnya berhasil mencapai tingkat kesucian tertinggi dalam kehidupan saat ini juga. Memahami dan mengalaminya sendiri, tujuan tertinggi dari kehidupan suci yang dijalaninya. Tujuan pokok di mana manusia utama pergi meninggalkan keduniawian, dan dia pun memahami. Proses Tumimba lahir telah tuntas, yang ada hanya kehidupan suci. Tugas kini telah usai. Tidak ada lagi pencapaian yang lebih mulia dari ini. Itulah saat yang Arya Anuruda menjadi salah satu arahat. Sariputa pastilah seorang sahabat yang sangat menyenangkan, yang banyak dicari oleh biku-biku yang lain. Apa yang menarik pelbagai macam orang dengan temperamen yang beragam terhadap beliau, serta percakapan yang dibuat mereka, dapat dimengerti secara jelas dari suatu kejadian yang digambarkan dalam Maha Gosinga Suta Majima Nikaya No. 32. Pada suatu petang, yang Arya Maha Mogalana, yang Arya Maha Kasapa, yang Arya Anuruda, yang Arya Rewata, dan yang Arya Ananda, pergi mengunjungi yang Arya Sariputa untuk mendengarkan dama. Yang Arya Sariputa menyambut mereka dan berkata, Hutan pohon salah gosingga ini sungguh menyenangkan. Malam diterangi rembulan, semua pohon salah berbunga, dan keharuman surgawi tampaknya memenuhi udara sekitar. Biku macam apakah, sahabat Ananda, yang akan dapat lebih mengharumkan hutan pohon salah gosingga ini? Pertanyaan yang sama diajukan kepada yang lain, dan masing-masing dari mereka menjawab sesuai dengan watak mereka masing-masing. Akhirnya yang Arya Sariputa memberikan jawabannya sendiri sebagai berikut. Adalah seorang biku yang memiliki penguasaan atas pikirannya yang tidak akan membiarkan pikirannya berkuasa atas dirinya. Dalam keadaan mental atau pencapaian apapun yang dia mau tinggal tak kalah pagi hari, dia bisa tinggal pada waktu itu. Dalam keadaan mental atau pencapaian apapun yang dia mau tinggal tak kalah siang hari, dia bisa tinggal pada waktu itu. Dalam keadaan mental atau pencapaian apapun yang dia mau tinggal tak kalah sore hari, dia bisa tinggal pada waktu itu. Bagaikan almari pakaian seorang raja atau menteri kerajaan yang penuh dengan pakaian yang berwarna-warni. Jadi pasangan pakaian apapun yang ingin mereka kenakan di pagi hari, atau di tengah hari, atau di petang hari, mereka dapat menggunakannya sekehendak pikiran mereka. Begitu pula, seorang biku yang memiliki penguasaan atas pikirannya, yang tidak dibawa pengaruh pikirannya, dalam keadaan mental atau pencapaian apapun yang dia mau tinggal tak kalah pagi, siang, atau sore hari, dia bisa tinggal pada waktu itu sekendak pikirannya. Biku seperti itulah, sahabat Mogalana, yang dapat mengharumkan hutan pohon salah gosinga ini. Kemudian mereka bersama-sama pergi mengunjungi sang Buddha, yang menyetujui semua jawaban yang diutarakan oleh para terat tersebut, serta memberikan jawabannya sendiri. Kita dapat melihat dari cerita ini, bahwa dengan segala kemampuan intelektual dan posisinya di dalam sangga, Yang Arya Sariputa ternyata sikapnya jauh dari seseorang yang ingin mendominasi atau memaksakan pandangannya kepada yang lain. Betapa beliau memahami cara mendorong ungkapan pribadi sahabat-sahabatnya dengan cara alami dan mengesankan. Menyampaikan pada mereka perenungan yang dipicu dari pemandangan yang indah. Sifat alami sensitifnya merespon hal tersebut dan memicu respon serupa dari sahabat-sahabatnya. Terdapat percakapan-percakapan serupa antara Yang Arya Sariputa dengan Biku-Biku lainnya, tidak hanya dengan Yang Arya Mahamogalana, Ananda maupun Anuruddha, tetapi juga dengan Mahakotika, Upawana, Samidi, Sawita, Bumija, dan lainnya. Kelihatannya sang Buddha sendiri pun senang bercakap-cakap dengan Yang Arya Sariputa. Sebegitu seringnya, sehingga banyak dari kotbah-kotbah sang Buddha yang ditujukan kepada jendral dhamanya. Pernah suatu ketika, Yang Arya Sariputa mengulangi beberapa wejangan yang telah disampaikan sang Bhagawa kepada Yang Mulia Ananda dalam kesempatan lain. Inilah keseluruhan dari kehidupan suci atau brahmacarya, yaitu pertemanan mulia, persahabatan mulia, perkumpulan mulia. Tidak ada tauladan yang lebih baik dari ajaran di atas selain kehidupan sang siswa utama yang Arya Sariputa sendiri.